Intro Halo apa kabar pemirsa Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda Di program yang salat dengan informasi inspiratif Dan juga kesehatan untuk Anda dan juga keluarga inilah dia Bincang Sati Ya pemirsa Bincang Sati seperti yang kita tahu saat ini beberapa kota salah satunya Misalnya Jakarta ya sudah menerapkan ruang-ruang gawat darurat sebagai ruang isolasi untuk pasien COVID-19 Bahkan semua rumah sakit di Jakarta saat ini dianjurkan untuk memiliki tenda-tenda darurat Untuk menampung pasien-pasien COVID-19 yang datang ke rumah sakit tersebut Nah ini penting nih menjadi perhatian kita bersama bahwa COVID-19 saat ini Di Jakarta misalnya saja ya sedang tinggi kasusnya harian ini saja bisa hampir mencapai 10 ribu Nah bagaimana kemudian cara kita mewaspadainya? Karena ada beberapa dari pasien COVID-19 yang kemudian tidak mendapatkan layanan Ataupun tidak bergejala gitu atau OTG yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah Bagaimana sih cara yang tepat untuk kita menjalani isolasi mandiri ini? Nah ini yang jadi pembahasan kita ya hari ini di Bincang Sati Tapi sebelum saya masuk ke tema tersebut Kita akan berbagi fun fact seputar apa sih olahraga yang bagus Atau olahraga pernafasan apa yang pas untuk pasien COVID-19 Yang pertama adalah latihan relaksasi Nah ini latihan relaksasi yang bisa kemudian diterapkan nih Oleh kita pemirsa di rumah yang saat menjalani isolasi mandiri Ini adalah dengan cara mengambil posisi tegak Kemudian tarik nafas dalam-dalam dan kemudian lepaskan perlahan Nah repetition-nya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya Ini bisa dicoba dengan pernafasan diafragma atau pernafasan perut Berikutnya adalah latihan pengembangan dada dan juga torical mobility Ini latihan pengembangan dada bisa dilakukan dengan menarik nafas Sambil mengangkat kedua tangan Terus kemudian kita tahan sebentar Lalu kita buang nafas sambil menurunkan kedua tangan tersebut Jadi kita angkat dulu kedua tangan Terus kemudian kita release dan kita lepaskan Nah ini repetition-nya juga silahkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Berikutnya adalah latihan deep breathing Atau kita menarik nafas secara dalam Ini kita akan tarik nafas secara dalam Usahakan menggunakan tadi ya otot-otot perut Dan kemudian kita tahan baru kita release Ini juga bisa diterapkan untuk pasien COVID-19 yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah Yang terakhir adalah prone position Ini kita harus menggunakan bantal ini sebagai alat bantunya pemirsa Jadi kita letakkan bantal di bawah pinggul Kemudian kita tidur dalam posisi tengkurap Dan kemudian kedua tangan berada di samping kepala Nah lalu kita tarik nafas menggunakan tadi ya otot-otot diafragma sebisa mungkin Dan kemudian kita release Reputation-nya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Itu dia tadi fun fact seputar olahraga pernapasan Yang bisa diterapkan untuk Anda yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah Nah nanti kita akan bahas secara detail Bagaimana tata caranya Reputation-nya yang baik itu berapa Dan untuk usia-usia tertentu pembagiannya seperti apa Kita bahas nanti ya usia jeda ya Saya harus jeda dulu Kita akan kembali sesaat lagi Tetap bersama kami di Bincang Sahati Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sahati Kita akan bahas satu persatu ya fun fact tadi yang saya sudah bacakan di segmen sebelumnya Seputar apa sih olahraga pernapasan yang baik untuk dilakukan bagi pasien COVID-19 Yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing Baik yang pertama kita akan membahasnya bersama narasumber saya yang sudah bergabung melalui Zoom Ada Dr. Daniel Nogroho spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Selamat pagi Dr. Daniel Selamat pagi Baik dok Ini untuk edukasi dan juga tips bagi masyarakat yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah Apa sih sebetulnya olahraga-olahraga yang pas untuk mereka Salah satu olahraga pernapasan ya Kita akan bahas satu persatu dok Yang pertama adalah latihan relaks saksi Seperti apa sih kemudian latihan relaks saksi ini boleh dicontohkan Dr. Daniel Oke Satu hal yang mengenai olahraga selama isolasi mandiri Itu olahraga yang dilakukan itu yang utama memang benar yaitu penafasan itu sudah utama Kebanyakan orang awam mengatakan bahwa olahraga langsung bisa lari-lari keliling komplek Jalan-jalan keliling komplek lompat-lompat di dalam rumah Itu jangan dilakukan Oke jangan dilakukan Karena isolasi mandiri itu fungsinya adalah istilahat Kalau mau olahraga, olahraga yang sangat ringan Jadi bukan dengan tabata, bukan dengan cross training sendiri Itu nggak boleh Karena nggak boleh Olahraga juga adalah olahraga penafasan Untuk relaksasi Relaksasi intinya adalah melakukan penafasan dalam Deep breathing Itu yang intinya, semakin banyak udara yang masuk, semakin oksigen yang muncul Semakin oksigen yang tersupply Terus semakin relax lah kita Jadi Relaksasi yang benar itu adalah latihan dengan menggunakan deep breathing Oke Gitu mas Oke, baik Nah berarti pola pernafasannya seperti apa Dr. Daniel? Harus dari mulut Deep breathing banyak Atau bisa dari hidung Deep breathing banyak sebetulnya tekniknya Tekniknya banyak Yang paling mudah adalah dengan menggunakan tangan kita Misalnya kita pegang satu tangan kanan, pegang di dada, satu tangan kiri, pegang di perut, di belly Habis itu kita bernafas dengan hidung Gak pernah kita dengan mulut Dengan hidung Terus pada saat kita ambil nafas ke dalam Itu Terasakan tangan-tangan kita yang memegang dada Itu tidak terangkat Tapi yang terangkat adalah Perut kita Muncul ke depan Jadi seperti menggembungkan perut kita Oke Menggembungkan perut kita Terus Apa namanya Kuatkan lagi Tetap Tetap kuatkan sama masukkan itu melalui hidung Oke Menului hidung Kalau misalnya memang hidung tersumbat Yaudah, gak masalah Melalui perut Melalui mulut Tetapi yang penting adalah Perutnya mengembang Bukan dadanya naik Oke Berarti tadi cara mudah dan mempraktekannya Supaya tahu Kemudian yang mana yang mengembang Jadi dipegang gitu ya Jadi tadi sebagian tangan Berarti tangan kanan ya Di dada Tangan kiri di perut Nah sebisa mungkin harus kemudian Perut kita yang mengembang gitu ya Oke Baik Berikutnya ada Latihan pengembangan dada Dengan theoretical mobility Nah ini bisa dijelaskan mungkin definisinya Dan cara pengaplikasiannya gimana sih Dokter Daniel Oke Jadi pernafasan kita itu menariknya Isinya itu gak cuma Sekedar paru-paru doang Oke Ada paru-paru itu Dia mencoba itu mengembang Tetapi sekitarnya Itu ada tulang Ada ligamen Ada otot Ada tendon Segala macam Jadi percuma Kalau koron-koron yang mau mengembang Tapi isinya Sekitarnya itu Kaku Kaku atau ototnya Tidak mau membantu Dia mengembang Itulah fungsinya ada Toracal mobility Jadi Kita harus mengembangkan Paru-paru kita Sorry Mengembangkan dada kita Dengan menggunakan otot kita Sehingga membantu Si paru-paru yang mengembang Ada contoh simpel untuk ini Simpelnya namanya adalah Yaun and smile Silahnya lucu Yaun itu menguap Smile Tersenyum Jadi artinya pada saat Kita mengangkat tangan Tinggi-tinggi ke atas Kita seperti menguap Oke Gitu Pada saat turun ke bawah Tersenyum Tiga detik Satu Dua Tiga Angkat tangan lagi Sambil menguap Terus turun lagi Oke Itu dia Yaun and smile Oke Cukup mudah ya Ini sama tadi Boleh dari hidung Boleh dari mulut Yang penting kemudian Pernah pesannya perut gitu ya Diafragma Betul Diafragma ya Oke baik Dok Untuk repetitionnya Dokter Daniel Ada gak sih Sebenarnya syarat khususnya Untuk repetitionnya Bagi Model-model yang seperti ini Biasanya sih Universal ya Sepuluh sampai dua belas kali Atau satu sampai dua menit Itu dilakukan Bisa sebanyak banyak ya Tidak masalah Senyaman-nyamannya saja Satu hari Oke Nah menarik nih Tadi kan kita udah bahas juga Soal deep breathing Saya juga mau nanya nih Masih suka bingung nih Dokter Daniel nih Berapa Second Itu kan second berarti ya Berapa second sih Kita kemudian harus tahan gitu Terkadang Saya suka yaudah Selama mungkin Sampai kemudian Saya tidak kuat Baru saya rilis gitu Sebetulnya anjurannya Kalau dari kesehatan Berapa second sih dok Oke Dari kesehatan sih Memang tidak Tidak ada patokan khususnya Cuma memang ada beberapa teknik Yang bisa kita pakai Ada tiga teknik yang kita bisa pakai Pertama adalah Empat detik Jadi empat detik Mengambil nafas Kuarinnya gak dihitung Bebas Terus ngambil lagi empat detik Kuarinnya bebas Itu yang pertama Terus yang kedua Ada yang equal namanya Jadi detik yang kita masukkan Itu sama kayak detik yang kita keluarkan Itu lima banding lima Oke Jadi lima detik kita hisap Terus kuarin lima detik Terus yang terakhir adalah Namanya empat tujuh delapan Empat tujuh delapan Empat tujuh delapan itu adalah Empat detik Menghisap Terus ditahan selama tujuh detik Abis itu Diekspirasi atau dikeluarkan Selama delapan detik Oke Empat tujuh delapan ya Oke ya baik Oke saya coba ingat lagi tadi Oke kita ulang Coba tadi Berarti empat Terus kemudian Equal Sama ya Lima lima ya Baru empat tujuh delapan ya Oke baik Nah ini catat nih Jangan sampai salah kita Mau dapat manfaat yang baik Tapi kemudian Trik-trik atau cara-cara yang salah Juga antar hasilnya juga berbeda Gitu ya Kalau saya Tarik sebanyak mungkin Gitu ya Sampai gak bisa narik lagi Terus saya tahan selama mungkin Sampai sudah tidak kuat Baru saya rilis selama mungkin Ternyata itu metode yang tidak Tidak benar ya Sebetulnya ya Cara-cara seperti itu ya Oke Iya betul Betul Namanya hiperventilasi Nanti bisa pingisang Oke Oke baik Mantap terima kasih dokter Daniel Ini tips menarik juga Buat saya Kemudian yang terakhir adalah Prone position Ini dengan menggunakan alat bantu Seperti bantal salah satunya Nah penerapannya gimana sih dokter Daniel Untuk yang seperti ini Oke Mudah sih prone position Jadi pada saat kita mau bernafas Tiduran dulu ya Tengkurat Tengkurat Lalu kepala benar tadi Disangga dengan tangan Lalu pada saat tengkurat Kita bernafas Bisa kayak tadi 5 detik 5 detik Atau 4 detik Ditarik Keluarin bebas Itu bisa Tapi yang mesti dipikirkan Yang mesti difokuskan Adalah perutnya mengembang Balik lagi Jadi prone position itu Tiduran Atau Tengkurat Itu pada saat kita bernafas Kita harus merasakan Perut kita itu menekan ke bawah Menekan si Kasurnya Atau alas bawahnya Sehingga Kita bisa merasakan Bahwa perut kita itu mengembang Lalu kita bisa mengempes Mengembang Jadi memang intinya tetap adalah Dari Diafrahmanya yang aktif Bukan otot dada Tapi otot perut Atau diafrahmat Oke Baik Nah dok kan Kalau misalnya yang covid ini Suka ada beberapa Keluhan Seperti misalnya sesak gitu Nah Dalam kondisi seperti apa nih dok Yang Harus kemudian dihentikan Aktivitas Relaksasi Dalam bentuk Latihan pernafasan ini Sudah pasti Kalau sudah ada sesak Sudah ada Darah tinggi Apalagi ya Apalagi kalau sudah ada Sakit kepala Demam Itu sudah jangan melakukan Dulu ini Lebih disarankan untuk Rest saja Rest saja Total istirahat Sampai demamnya hilang Sampai sesak Nafasnya Tidak begitu banyak Sampai Saturasi Oksigennya Bagus Itu tetap dilakukan Makanya tadi saya bilangin Di saat Kita diosolasi Mandiri Apalagi kalau Anda Punya Riwayat asma Itu tidak disarankan Untuk olahraga dulu Yang berat di dalam Selama isolasi Mandiri Setelah isolasi Mandiri baru Kita bertahap Melakukan latihan Olahraganya Jadi gak bisa langsung Memang bulu tangkis Nggak bisa Jadi Kardio-kardio udah Gak bisa ya Jangan dulu Jadi selama isolasi Mandiri itu memang Disarankan untuk Untuk ringan Olahraga sangat ringan Sangat ringan saja Kayak jalan-jalan Di sekitar kamar Terus Melakukan Laki-lakiin tempat tidur Perbebas-peres Segala macam Itu doang yang dilakukan Bagi yang lain Oke Baik Jadi tadi harus Olahraga yang relax Salah satunya Olahraga pernafasan Tips triknya udah Tadi Semuanya udah Sepertinya lengkap ya Tinggal dipraktekan Tapi untuk Anda Yang memiliki gejala Tadi sebisa mungkin Sudah tidak boleh Gitu ya Jangan Jadi sirat saja dulu Fokus untuk penyembuhan Baik Dr. Dalai terima kasih loh Sudah berbagi informasi Inspiratif hari ini Semoga ini bisa langsung Diterapkan nih Oleh pemirsa Bincang saat ini Kita yang saat menjalani Isolasi Mandiri Saat ini Terima kasih Dr. Daniel Sehat selalu Salam untuk teman-teman Sejawat lainnya Terima kasih Ya pemirsa itu dia Tadi tips Bagaimana kemudian Cara kita Agar bisa melakukan Olahraga pernafasan Di rumah yang tepat Dengan cara yang tepat pula Agar manfaatnya Juga bisa kita rasakan Nah di segmen selanjutnya Kita akan bahas Bagaimana cara kita Menjalani isolasi Mandiri yang tepat Di rumah Saat kondisi sekarang Covid-19 Dimana rumah sakit Sudah penuh Ruang isolasi Sudah penuh Kita akan bahas Nanti Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Bincang Saati Ya Anda masih bersama kami Di Bincang Saati Di segmen kali ini Kita akan membahas Tema utama kita Yaitu bagaimana Cara menjalani isolasi Mandiri yang baik Di rumah kita masing-masing Nah untuk Anda Yang memiliki pertanyaan Untuk tema kita hari ini Anda bisa bergabung Bersama kami Melalui line telepon Di 021-290-32644 Atau bisa menghubungi kami Di Instagram kami Di Bincang Saati Dai TV Nah untuk membahas Sama kita Pada pagi hari ini Sudah bergabung Bersama saya Dr. Paulus Arka Selaku dokter spesialis paru Dari Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur Selamat pagi Dr. Arka Apa kabar? Selamat pagi Selamat pagi Selamat sejati Kepada penyirsa Dahai semua Sehat semua ya Yang di studio ya Salam sehat juga Untuk dokter Dan teman-teman sejawat lain Yang sedang bertugas Tantangannya berat sekali dok Saat ini dok ya Kasusnya semakin meningkat Terus kemudian Semua rumah sakit Sudah dianjurkan Untuk memiliki Tenda darurat Membangun tenda darurat ya Untuk perawatan Teman-teman Yang terpapar COVID-19 Nah dokter juga Kita tahu sekarang Fasilitas kan sudah penuh Semuanya untuk isolasi Dan banyak masyarakat Kemudian yang disarankan Untuk menjalani Isolasi mandiri di rumah Nah sebelum kita Masuk pembahasan Bagaimana sih Kemudian melakukan Isolasi mandiri Yang tepat di rumah Boleh dijelaskan dok Sebetulnya apa sih Itu isolasi mandiri dok? Ya Terima kasih Betul sekali Ini sekarang rumah sakit Semua pada penuh Sebenarnya bukan hanya Fasilitasnya ya Yang penuh Tapi juga memang Tenaganya juga Jadi seberdaya maksudnya pun Kadang-kadang juga Obat-obatan juga Mungkin pasokannya sih Banyak obatnya Tapi mungkin sudah Sudah terlalu banyak Jadi Mungkin jalur Transportasinya juga Enggak lancar lagi Nah inilah Masalah-masalah itu Nah betul Jadi mungkin Kalau utamanya Masih bisa isolasi mandiri Ya betul Dilakukan isolasi mandiri Nah Apa sih itu Isolasi itu apa? Jadi Sebenarnya isolasi itu Apa ya Untuk mencet Apa? Upaya untuk menjagaan Penyebaran penyakit Di saat Ya sekarang ini adalah Covid ya Covid ini Dengan jatuh Dia berdiam diri Hanya berdiam diri Hanya berdiam diri aja Di suatu tempat Isolasi Kemudian Ya dia bisa Bisa di rumah Atau bisa di tempat Yang disediakan Misalnya di rumah sakit Rumah sakit darurat Kemudian Dia sambil juga Memantau Kondisinya dia Jadi gak cuman hanya Isolasi Tapi dia juga Memantau Jadi maksudnya Kalau upamanya Nanti ada sesuatu Nah itu nanti kita Butuh Tenaga medis Atau butuh Bantuan Nah itu Langsung Oke baik Nah Siapa sih Kemudian mereka-mereka ini Yang boleh menjalani Isolasi Mandiri Apakah Hanya orang Yang tanpa gejala Seperti itu Karena yang Masyarakat tahu kan Sekarang OTG yaudah Isolasi aja Mandiri di rumah Apakah seperti itu Atau Gak boleh nih Perilaku seperti itu Karena harus tetap Isolasi itu Anjuran atau Keputusan yang diberikan Oleh tenaga medis Ya betul Betul Jadi memang Sebenarnya isolasi ini Awalnya bukan hanya Untuk banyak Sakit aja ya Tetapi memang Sebenarnya Misalnya Terlaku perjalanan Misalnya Yang dalam Tempat-tempat yang Zona merah Misalnya Dulu Jaman dulu Mungkin Luar negeri ya Kemudian Misalnya Orang-orang yang Aduh Saya terpapar nih Teman saya Tadi saya ketemu Sama dia Nampar Kemudian Sekarang terpapar Dia sudah Isolasi mandiri dulu Sambil Nanti dia Melakukan Misalnya Pemisahan PCR Atau Pemisahan COVID ini Sambil menunggu itu Dia isolasi Kemudian Menunggu hasil Nah Kemudian Nanti dipantau Disitu Apa namanya Apakah ada gejala Apa Jadi Sebenarnya itu Jadi Bungkok Jadi Orang-orang yang tadi itu Yang terpapar Atau orang yang Atau orang-orang yang sekarang Karena sudah kayak begini Keadaannya Yang memang Mau gak mau Yang gejala ringan Gejala ringan Apa sih Ya kita tahu sendiri COVID ini Jelas virus Jadi Orang-orang yang Demam Ya sudah lah Demam Itu sudah Pasti ada Kemungkinan Kemudian yang batuk Batuknya juga masih ringan Dan Belum sesak Gejala penafasan Tetapi tidak berat Ya sudah Boleh Klik itu melakukan Isolasi mandiri Tetapi Sebelumnya Tetap ya Lapor Sama Misalnya Ada Gugus tugas Di tiap perumahan Pasti ada Gugus tugas Nah itu kan Gak ada Pasti berhubungan Dengan Gugus case master Oke baik Jadi tadi Sekali lagi Isolasi itu Dilakukan bukan Karena hanya Hasil testingnya Positif ya Tes PCRnya Positif ya Tapi Tadi yang Perjalanan zona merah Ataupun Berkontak langsung Gitu ya Dengan orang yang Testingnya Hasil positif Itu juga Dengan kesadaran Sendiri Seharusnya Menjalani Isolasi Mandiri Nah Dok Mau spesifik Ke orang yang Hasil testingnya Positif Tadi kan Gejala-gejala Ringannya Sudah terlihat Misalnya Demam Ataupun Misalnya Hanya batuk Gitu ya Atau flu Gitu Nah Ini Keputusan dia Kemudian Untuk isolasi Mandiri Apakah Karena dia Sendiri yang Memutuskan Atau tadi Hasil laporan Dan hasil Pemeriksaan Yang memutuskan Dia harus isolasi Dimana Betul Sebaiknya Memang Dia berhubungan Sekalilah Dengan Penagam medis Nah Ini kan Penagam medis Banyak Ada Dari Tingkat 1 Terus kayak SMA Sampai rumah sakit Bisa Bahkan Sekarang Sudah Sudah Banyak Telemedisin Hampir Rumah rumah sakit Memasih Telemedisin Juga Tempat-tempat Maksudnya Jadi Telemedisin Pun Bisa Nanti kan Disitu Dokternya Juga melihat Walaupun Hanya Via video call Aja Apakah Gejalanya Ringan Atau Gejalanya Berat Nah Itu Jadi Bisa Sebenarnya Sebenarnya Begitu Dia positif Kalau Dia mau Memutuskan Aduh Saya Tenang-tenang Aja Setidak Lalu Sakit Masih Makan Bisa Masih Bingung Bisa Masih Oke Yaudah Boleh Tapi Betul Dia Sebaiknya Lapor dulu Lapor ke Kugus-tugas Misalnya Nanti Biasanya Puskas Mas Lihat Dia Mantau Juga Kalau mamanya Oke Ya sudah Nah Itu tadi Bisa Isolasi 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 Tetapi Dia Memantau Dirinya Sendiri Oke Dan Masyarakat Sekarang Di rumah Bukan Hanya Punya Termo Tapi Juga Punya Oksi Ada Oximeter Yang Sekarang Sudah Jadi Alat Wajib Di rumah Untuk Kita Ukur Rutin Secara Mandiri Mengukur Nah Mungkin Boleh Diedukasi Dokter Untuk Terutama Yang Oksi Gimana Cara Melihat Dan Membaca Data-data Itu Kalau Termo Kan Lebih Umum Suhunya Misalnya 39 Atau Misalnya Udah Turun Normalnya 36 Ya Benar Itu Tadi Jadi Kalau Mamanya Termometer Betul Di atas 37,5 Kita Bilang Demam Kemudian Kalau Mamanya Saya Beganggu Demam Terus Yaudah Dirutin Aja Dulu Obat Penurun Panas Macem-macem Ada Saturasi Saturasi Biasanya Yang Dijual Di Pasaran Pus Oximeter Itu Memang Adanya Yang Di data Datanya Adalah Pus Saturasinya Kemudian Ada Juga Biasanya Madinya Ya Sudah Itu Dilihat Nah Kita Tantau Nih Kalau Mamanya Masih Di atas 95 Masih Oke Jadi Yang Kita Perlu Waspadain Adalah Bila Sudah Di bawah 93 95 Nah Disitu Biasanya Kadang-kadang Belum tentu ya Pasien itu Sesak Jadi Kadang-kadang Saturasinya Turun Tetapi Bisa saja Apa namanya Saturasinya Sudah Turun Jadi Tidak Sesat Tapi Saturasinya Turun Kadang-kadang Itu yang Kita Perlu Jadi Itu sih Jadi Biasanya Biasanya Saturasinya Agak Turun Tanpa Gejala Bahkan Saturasi Kemudian Bisa turun Jadi Tetap Kita harus Cek rutin Nah Ini Pertanyaan Kebanyakan Orang Yang Kemudian Mengeluhkan Hasil Saturasi Mereka Berbeda Sama Rumah Sakit Karena Alat-alat Kita Juga Alat-alat Portable Seadanya Beda Dengan Alat Rumah Sakit Nah Ukurannya Tetap Harus Pakai Yang tadi 95 93 Atau Ketika Kita Pakai Alat-alat Portable Elektronik Seperti Ini Dilebih Tinggikan Misalnya Angkanya Atau Dilebih Turunkan Nilai Standarnya Ya Betul Itu tadi Yang Saya bilang Tadi Saya mau Bicara Bahwa Hati-hati Ini Alat Kadang-kadang Sangat Sensitif Jadi Baterainya Abis Atau Kadang-kadang Ini Mungkin Di toko Baterainya 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 Jadi Nah Kita kan Tidak tahu Nah Perlu Dibanti Baterainya Atau Bisa Secara Gampang Kalau kita Mau Dibandingkan Saja Dengan Orang Yang Normal Orang Yang Tidak Sakit Dibanding Dibandingkan Kalau Langsung Keluar Wah 98 Langsung Keluar Kemudian Orang Yang Sakit Ini Sudah Lama Tetap 93 Nah Ini Alatnya Sudah Benar Berarti Tartim Kondisinya Mulai Saturasinya Oke Baik Karena Ketika Ada beberapa Kasus Ketika Dibawa ke rumah Sakit Itu Udah Rendah Padahal Kalau kita Lihat Rekam Medis Yang Dicatat Di rumah Masih Normal Kok Di atas 95 Masih 98 98 Tapi Ternyata Pas dibawa rumah sakit Udah rendah sekali Bahaya Oke Baik Nah Dokter Sekarang Kalau naik Si jarang Tapi Kalau mamanya Masih turun Kalau mamanya Hasil di rumah Bagus Kemudian di rumah sakit Ternyata malah Dilek Si jarang Tapi kebalikan Biasa Justru alat kita Yang di rumah ini Yang kita harus Waspade juga Tapi Lebih baik Ketika kita tahu Ukurannya Daripada kita Tidak mengukur Sama sekali Intinya Oke Baik Sekarang kan Tadi kita udah Udah omongin Soal bagaimana Mengukur suhu Dan apa yang harus Dilakukan Dengan alat-alat Medis tadi Nah apa sih Kemudian yang harus Dilakukan ketika Kita menjalani Isolasi mandiri Aktivitas seperti apa Yang diperbolehkan Dan juga apa yang Tidak boleh dilakukan Dalam masyarakat Saat isoman Ya sebenarnya Isolasi mandiri Ya yang pasti Adalah punya Ruangannya ya Jadi punya Ruangan yang Sendiri Harusnya Satu orang Satu tempat Ya sudah itu Kemudian dia Tidak keluar-keluar Dan tidak Mana Bertemu orang Ya sebaiknya Seminimal mungkin Dia menghindari Keluar dari kamar Makanya sebaiknya Juga Sebaiknya Ada kamar mandi Di dalam Jadi memang ya Itu kamar mandi Kamarnya juga punya Dia Kemudian Biasa ya Pola hidup Bersih sehat Kemudian Apa namanya Makan-makanan yang Bagus Kemudian Itu sih Sama Mungkin Olahraga ringan Tadi mungkin dokter Sudah Dapatkan ya Olahraga ringan Boleh Jadi kalau mamanya Di rumahnya Bagus banget tuh Kalau mamanya Di rumahnya ada Balkonnya Waduh Enaknya bisa Betul sekalian Olahraga ringan Cuma gerak-gerak Pendana Oke Baik Nah kita akan sambung nanti ya Dokter Arka ya Kita sambung di segmen berikutnya Seperti juga nanti Sudah ada pemirsaan Yang menanyakan Lewat Instagram Tapi untuk Anda Yang ingin bertanya langsung Melalui telepon Dengan dokter Arka Anda bisa menghubungi kami Di 021-290-3264 Atau tadi Bisa melalui Instagram kami Di DM Instagram Di Bincang Saati Di TV Saya harus cedah dulu Saya akan kembali Se saat lagi Tetap bersama kami Di Bincang Saati Baik terima kasih Anda masih bersama kami Di Bincang Saati Kita akan kembali Melanjutkan perbincangan Tentang bagaimana Isolasi mandiri Yang tepat Di rumah Anda Masing-masing Tadi dokter Arka Sudah sempat sampaikan Bagaimana kemudian Ruangan-ruangan Yang ideal Untuk kita melakukan Isolasi mandiri Nah sekarang Terkait dengan asupan Kalau kita Isolasi mandiri Di Wisma Atlet Atau di Sarana Pemerintah Kan sudah disediakan Semua asupan-asupannya Nah sebetulnya Anjurannya seperti apa sih dok Untuk asupan Nutrisinya Bagi yang sedang Menjalani Isolasi mandiri Di rumah Asupan Seperti biasa Sebenarnya makan yang Seimbang Berisi Jadi ada protein Tetap kita butuh Karbohidrat Kita butuh Remak juga kita butuh Nah ini namanya Makronutrian Kita juga butuh Mikronutrian Makanya biasanya Kadang-kadang Memang-kadang pasiennya Dari puskesmas Dipausi vitamin Dari rumah asup Dipausi Macem-macem Memang kita butuh Saat COVID Itu kan Antioxidan yang tinggi Jadi Makronutrian Disebutnya Mikronutrian Nanti ada vitamin C Kemudian ada vitamin D Kemudian ada lagi Apa namanya Z Selenium Dan macam-macam Itu Vitamin E juga Jadi itu memang Diberikan biasanya Sebenarnya sih Di makanan-makanan Sudah ada ya Di buah Di sayur Sudah pasti ada Di makronutrian pun Sebenarnya Bangsanya vitamin D pun juga ada Itu Jadi sebaiknya Ya itu tadi Gizinya seimbang Kemudian Kalau nggak bisa Ya betul Ditambah Apa namanya Vitamin Kemudian Nah jangan bikin Masalah baru lagi Misalnya nih Dia Aduh Makannya kurang berasa nih Rasanya pahit aja nih Maksudnya Ketis banget nih Nah Jangan bikin Masalah baru Takutnya Jadi dia Jadi Bikin yang aman aja lah Kopi sama teh juga Hati-hati Oke Apa yang harus dihati-hati Ini Apa Takarannya Atau apanya nih Dok Ya Jadi sebenarnya Kopi sama teh ini kan Apa ya Mengganggu Apa ya Mengganggu Absorpsi dari Vitamin-vitamin ini Jadi sebaiknya sih Sementara Nggak usah dulu deh Kopi sama teh Gitu Jadi ya Dikurangin lah Misalnya Kalau mamanya Aduh Saya ingin pakai kopi Kopi Nggak usah yang Kopi murni deh Kopi yang Campur kusu aja deh Ya sedikit Boleh Tapi Tidak Karena memang itu Dia Mengganggu absorsi Dari makanan Dan gizi-gizi kita Yang misalnya vitamin Oke Baik Nah Kemudian untuk yang isoman Di rumah Tanpa gejala ya Sekali lagi catatannya Dok Tidak boleh ngopi Tidak boleh Ngeteh gitu ya Tapi Suka ada yang bertanya Boleh nggak sih Kebiasaan-kebiasaan Seperti ngerokok Baik itu misalnya Rokok yang elektronik Ataupun Rokok herbal Atau jenis rokok yang lain Itu sebetulnya Apa bahayanya ketika itu Masih dilanjutkan Saat melakukan isoman Ada ya Rokok herbal Iklannya seperti itu Jadi sebaiknya sih Ini saat yang tepat ya Covid ini Untuk berhenti merokok Jadi memang Kita yang diserang Adalah saluran penafasan Sedangkan kita Mengganggu saluran penafasan Kita dengan Rokok Jadi sebaiknya ya Tidak ya Gitu Semua Kita jangan dulu lah Nanti kita takutnya Ini batuknya dari mana nih Batuk dari Karena kebanyakan rokok Atau karena memang Covid Akhirnya kan gak bisa Faktikan itu Jadi udahlah Rokok sebaiknya Sebetulnya berhenti dulu Kalau Covid Jelas Tapi itu lebih bagus lagi Kalau makanya Di saat Covid ini Kita berhenti Merokok Karena memang Pertahanan kita Di jalan penafasan Pasti akan terganggu Dengan rokok ini Orang kita udah Ngelawan Covid Masih pasti rokok juga Jadi Jadi kan Sebagai ajang Untuk kemudian Kita berhenti Dari kebiasaan tersebut Gitu ya Baik Oke Nah Dokter Kita akan baca ya Pertanyaan dari Pemirsa Bincang Sati Dari Instagram Ad Bincang Sati Dari TV Yang sudah masuk Dan ingin bertanya langsung Ke dokter Arka Pertama dari Ad Pina Chris Saya disarankan Untuk isoman di rumah nih dok Namun saya takut Kalau tiba-tiba Saya merasakan sesak nafas Apa yang harus Saya lakukan Silahkan dokter Arka Ya Kepada Pina Chris ya Jadi Tadi kan kita betul Kalau bisa Ada alat-alat Kesehatan Misalnya Tadi Tadi Demometer Sama Saturasi Kukimeter Untuk Mengukur Saturasi Itu Jadi sebenarnya Yang perlu kita Pantau itu Kemudian Kerasa kok Ketanya tambah Sesak Atau tambah Berat nafas Itu kerasa Dan itu tidak Dalam waktu yang Gak mungkin Bisa sih memang Cepat maksudnya Tapi tidak yang Dalam waktu Detik atau menit Tapi Gradual lah Pasti Jadi mungkin Dari pagi sampai sore Ya bisa Tetapi Itu pun Gejalanya Kelihatan kok Jadi kita pasti Kerasa Aduh nafas Rasanya lebih berat Menarik nafasnya Gak bisa Legah Nah itu yang Perlu Nah tapi juga Biasanya pada yang Agak Sudah mulai Sedang berat Pada di Radang parunya Biasanya Begitu dia Aktivitas Dia Pasti akan Berkurang Ke Saturasi Oksigennya Itu juga Jadi sebetulnya Ya udah Kurangin dulu Aktivitas Kalau utamanya Dianya Bertambah sesat Atau tambah berat Kemudian Tetap Lapor aja Ke Fasilitas Kesehatan Bisa Terimedisin Bisa Profor Puskesmas Oke Dok Ini kalau bicara Soal ideal Sebetulnya Yang harus Mawas ya Terhadap Gejala-gejala ini Si pasiennya Atau Orang lingkungan Yang ada di sekitar Pasien tersebut Ya betul Nah Isolasi ini kan Memang susahnya Dia Tidak ada yang nemenin Di kamar ya Sebaiknya ya Jadi memang Ya dia sendiri Pertama Kemudian Tapi bisa kok Sekarang kan Boleh kok Video call Bisa lah Kita bisa lihat Makanya Telemedisin Kita anjurkan juga Karena Kita bisa melihat Pasiennya secara langsung Kemudian Bisa lihat lah Misalnya Saturasinya Dari gajah Bicarakan Kita juga tahu Kok ini orang Sesekali Jadi Bisa lihat Peran lingkungan Misalnya Anak Terus kemudian Saudara Yang ada di rumah Untuk tadi Membantu Memantau kondisi ya Itu Leak video call Supaya tidak Dia di Jaga jaraknya Tadi Oke Selain terkait Hal tersebut Dok Apa sih Peran lingkungan lain Kemudian Yang bisa kita Kembangkan Untuk tadi Membantu Si pasien Agar Bisa cepat pulih Baik dari Sehat fisik Ataupun sehat Mentalnya Dia juga Ya betul Memang sebenarnya Kalau kata orang-orang Memang Covid sakitnya Tidak seberapa Tapi memang Stigma Ya katanya Jadi memang Aduh Di rumah saja Tidak ngapa-ngapain Tidak boleh kerja Memang peranan Dari masyarakat Yang harus Jadi toleransinya Juga harus Lebih 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 Kemudian Memangatnya Juga harus Lebih Lebih Nah Betul tadi Jadi kadang-kadang Janganlah Malah Kita Mengucilkan Satu keluarga Ya betul Memang Dia isolasi Makanya Dia sudah bagus Lapor Bisa lapor Bahwa Kami sekeluarga Sedang isolasi Mandiri Karena memang Ada satu Keluarga Yang terkena Ya sudah Dikunglah Keluarga itu Misalnya Boleh Kasih makanan Itu kan Boleh Dari Stigma Stigma Yang ada Di lingkungan Itu Yang justru Malah Memperberat Situasinya Baik Nah kita Akan Bacakan Lagi Ini Pertanyaan Dari Instagram Admin Yang Sati Yang sudah Masuk ke Instagram kami Dari Yuda Underscore 02 Dok Saya positif COVID-19 Dan saat ini Sudah isoman Selama 20 hari Setelah melakukan PCR ulang Hasilnya kok Masih positif Ya Dengan CT awalnya 22 Menjadi 31 Apakah Kondisi ini Sudah dikatakan Sembuh Silahkan Dokter Arka Sebenarnya Dengan isolasi Mandiri 20 hari Sudah cukup Jadi memang Protokol pun Dari pemerintah Sudah mengatakan Bahwa Isolasi Mandiri 10 hari Ditambah 3 hari Sudah Kita bulatkan Jadi 20 Sudah Sudah cukup Bila Dia Tidak ada Gejala Misalnya Mungkin Batuk Masih Pasti Tapi Sudah Kurang Kemudian Pokoknya Yang penting Gejalanya Dia sudah Tidak Bertambah Misalnya Tadinya Tidak ada Demang Sekarang Menjadi Tidak Berarti Masih Sakit Tapi Kalau Dalam Dua Minggu Ini Tidak Apa Maksudnya Perbaikan Sekali Dan Sudah Tidak Ada Keluhan Lain Yang Pertama Ya Sudah Sudah Selesai Nah Memang Mungkin Karena Kebijakan Dari Tempat Kerjanya Yang Masih Membutuhkan Hasil Negatif Silahkan Kita Tidak Bisa Intervensi Jadi Silahkan Kalau Memang Kompos Silahkan Boleh Tapi Memang Betul Hati-hati Kadang-kadang Ada Yang Sampai Satu Satu Bulan Sampai Dua Bulan Hasil PCR Masih Positif Padahal Pasiennya Sudah Tidak Ada Apa-apa Sudah Aktifitas Yang Berat Sudah Bisa Oke Baik Bahkan Sampai Ada yang Dua Bulan Masih Hasilnya Positif Ya Dok Nah Tapi Kalau yang Khusus Yang Buat Isoman Sebagai Catatan Apakah Ketika Kondisinya Memang sudah Membaik Secara Fisik Ataupun Dari Ukuran Yang Lain Ukuran Ukuran Kesehatan Yang Lain Tapi Hasilnya Masih Positif Ini Diperbolehkan Untuk Katakan Keluar Misalnya Dari Kamar Melakukan Aktifitas Atau Harus Tetap Menjalani Isoman Di Rumah Tanpa Syarat Sampai Hasilnya Negatif Ya Sebenarnya Sudah Tidak Lagi Jadi Sebenarnya Kalau dari Soal Semang Diri Sudah Dua Minggu Aman Satu Rumah Juga Keluarga Anggota Keluarga Lainnya Sudah Tidak Ada Gejarah Juga Sudah Keluhan Sudah Sudah Selesai Tinggal Betul Kan Biasanya Ada Kejala Sisa Misalnya Yang paling Sering Batu Karena Memang Yang diserang Adalah Salon Penafasan Pasti Ada batu Biasa Jadi Tinggal Kita Pelaku Hidup Bersih Sehatnya Misalnya Sering Cucitakan Memakai Masker Kalau batu Ada Etikanya Dibuang Tempat Itu Jadi Memang Harusnya Tinggal Perketan Aja Berantap Kesehatan Oke Baik Jadi Tetap Sekalipun Sudah Tidak Ada Gejala Sekalipun Tadi Boleh Kemudian Berkumpul Bersama Keluarga Prokesnya Ini Dijaga Karena Tadi Ada Sisa-sisanya Kemudian Yang Bisa Jadi Menelarkan Baik Dr. Arka Kita Sambung Nanti Di Segment Terakhir Perbincangan Kita Untuk Anda Pemirsa Yang Masih Bertanya Anda Bisa Menghubungi Kami 021 290 32 644 Atau Bisa Menolong Instagram Kami Di Bincang Saati Dai TV Saya harus Jadah dulu Tetap Bersama Kami Bincang Saati Anda Masih Bersama Kami Bincang Saati Kita Masih Membahas Tema Seputar Bagaimana Menjalani Isolasi Mandiri Yang Tepat Di Rumah Kita Masing Masih Bersama Saya Dr. Paulus Arka Spesialis Paru Dari Hospital Cibu Ruter Arka Untuk Yang sekarang Sebetulnya Variannya Lebih 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 tinggi Atau Tingkat Kesakitannya Lebih Tinggi Gimana Cara Kita Kemudian Mewaspadainya Dengan Menyimpan Nomor Darurat Ini Karena Ada Yang Misalnya Dua Hari Sudah Drop Atau Misalnya Tiba-tiba Tiga Hari Drop Bagaimana Menyiasatinya Sekarang Varian Pasti Akan Berubah Karena Sifat Virus RNA Ini Ada Corona Yang Sekarang Ini Memang Gampang Bermutasi Dan Gampang Berubah Jadi Memang Yang jelas Kita Sudah Tahu Penyebarannya Memang Tetap Masih Dari Groplet Kemudian Ya Sudah Dengan Kita Di Protokol Kesihatan Mau Varian Apapun Teteplah Protokol Kesehatannya Sama Nah Kemudian Betul Tadi Apa Namanya Kan Fasilitas Fasilitas Tadi Sudah Banyak Telemedicine Sudah Ada Lapar Puskas Mas Puskas Mas Sekarang Cuma Per W Ako Pertepon Tidak Bisa Jadi Tidak Perlu Yang Harus Datang Puskas Mas Ngantri Ngantri Sekarang UGD Masalah Ngantri Ngantri Semuanya Ya Pasti Jadi Kita akan Bahas nih Satu-satu Tips Tentang Bagaimana Kemudian Kita bisa Menjalin Isolasi Mandiri Di rumah Agar Cepat Pulih Yang Pertama Tetap Tinggal Di rumah Benar Kalau Kita Tinggal Di ruangan Tersebut Melakukan Isolasi Ini Bisa Membantu Kita Untuk Cepat Pulih Betul Karena Memang Kita Tidak Berhubungan Dengan Orang-orang Luar Berikutnya Tahu Status COVID-nya Apakah dia COVID-nya Oke Nah Kemudian Berikutnya Memantau Gejala Seberapa Penting Kita selalu Memantau Kondisi Kita Dengan Gejala-gejalanya Terkait Ke Proses Akselerasi Penyembuhan Tersebut Betul Biasanya Gejala-gejala Timbulnya Di awal Misalnya Dia Lepas Atau Muak Atau Mau makan Nah Itu Biasanya Di awal-awal Tapi Biasanya Beraksur Dengan Keadaannya Biasanya Perbaikan Nah Kalau cari Warning Pokoknya Sudah Harus Dilepas Pada Adalah Keadaannya Bertambah Soalnya Berapa hari Sampai Tidak Bisa Makan Terus Terus Bahkan Ini Sudah Ada Gantuan Intek Sulit Ya Sudah Itu Boleh Ke Rumah Karena Perlu Perawatan Oke Baik Berikutnya Ini Ternyata Harus Selalu Pakai Masker Dengan Benar Saat Menjalani Isolasi Mandiri Kenapa Betul Ya Tadi Yang kita Percaya Kita Masih Tetap COVID Ini Lalu Droplet Batuk Kemudian Percikan Jadi Kita Percaya Itu Apalagi Kalau Kadang-kadang Kita Tidak Sadar Batuk Terus Kita Menggang Mulut Dengan Tangan Mulut Kita Nah Itu Tangan Kita Kemana Mana Jadi Kita Kita Percik Tangan Masker Selalu Dari Dari Kemudian Maskernya Itu Ganti Berkala Jadi Sekalipun Kita Di ruangan Itu Sendiri Tidak Ada Orang Lain Tetap Kemudian Harus Prokes Setidaknya Pakai Masker Dan Cusi Tangan Betul 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 Ya Sama Berganti Secara Berkala Karena Kalau Sudah Lembap Kan Tidak Habis Lagi Oh Ya Banyak Juga Ini Pertanyaan Yang Kadang-kadang Adalah Satu rumah Sudah positif Semua Boleh Insolasi Mandiri Maksudnya Ya Sudah positif Semua Terus Satu kamar Rangai Kemudian Bisa Kemana-mana Tapi Yang Mending Dia Tidak Keluar Rumah Ya Benar Juga Tapi Juga Kurang Tepat Karena Sebaiknya Satu Orang Yang Sakit Satu Orang Itu Satu Kamar Kalau Tidak Bisa Banget Sudah Terganggu Kamarnya Hanya Terbatas Ya Boleh Rapor ke Buskesmas Untuk Minta Pertolongan Misalnya Boleh Doang Kami Rujuk Ke Rumah Sakit Darura Nah Itu Atau Kalau Terpaksa Banget Dia Boleh Dalam Satu Ruangan Tetapi Berjarak Jadi Tempat tidurnya Semuanya Sendiri-sendiri Dan Tidak Bersamaan Pakaian Alat Misalnya Alat Pandinya Sendiri-sendiri Dan itu Berjarak Tempat tidurnya Sedimutnya Misalnya Bahan kainnya Tidak Diganti Berkala Kemudian Kemudian Di Dalam Tetap Pakai Masker Walaupun Dulu Itu Itu Yang Harus Dihakuan Oke Jadi bisa dicatat Pemirsa Tadi Tetap Pakai Masker Dan Jauh Tangan Sekalipun Kita Sendiri Di Kamar Tidak Ada Siapa Kamar Di Dalam Alat Makan Sendiri Tetap Kemudian Kita Harus Pakai Masker Berkala Berikutnya Adalah Ketika Batuk Dan Bersin Untuk Menghindari Droplet Kan Kita Harus Menutup Gimana Cara Menutup Yang Disarankan Itu Ya Kita Tidak Punya Etika Batuk Jadi Kalau Batuk Misalnya Pakai Masker Kemudian Atau Kalau Mereka Lagi Pakai Masker Misalnya Pakai Tisu Kemudian Ditutup Tisu Kemudian Tisunya Dibuang Ketempat Yang tertutup Atau Ya Etika Batuk Yang Dulu Sering Biasalah Yang Pakai Punggung Tangan Ini Dalam Kemudian Ditutup Oke Baik Nah Kalau Sudah Pakai Masker Berarti Sudah Terlindungi Berarti Ini Harus Diganti Berkalanya Untuk Yang Pasien Positif Itu Saat Isoman Per Berapa Jam Sebaiknya Sebenarnya Si Pajam Tetapi Karena Kita Percaya Bahwa Itu Sudah Lembab Tapi Kadang-kadang Sudahlah Satu Kadipun Yang Apa-apa Boleh Apalagi Misalnya Dia Selasa Mandiri Sendiri Satu Kamu Boleh Sebenarnya Sebenarnya Pokoknya Sudah Rasanya Sudah Kotor Sudah Lembab Sudah Pasah Sebaiknya Ganti Karena Itu Sudah Tidak Angkal Itu lagi Oke Harus medis Atau Kain Juga Masih Diperbolehkan Kalau Lagi Isoman Nah Ini Sudah Ada Yang Baru Dari Pemerintah Karena Sudah Pakai Dobel Sekarang Jadi Kalau Mamanya Dobel Yang Di Dalam Adalah Yang Medis Kemudian Yang Di Luar Adalah Kain Karena Memang Medis Ini Kita Percaya Bahwa Sampingnya Agak Terbuka Sedangkan Kain Itu Terapet Jadi Memang Itu Mengurangi Yang Di Sampingnya Itu Sedangkan Kalau Pakai Sebaiknya Tidak Usah Pakai Dobel Lagi Nah Itu Sudah Ada Aturan Dari Pemerintah Yang Baru Baik Lengkap Sekali Infonya Kita Hari Ini Untuk Menjalani Isolasi Mandiri Ini Bisa Menjadi Bekal Untuk Pemirsa Yang Sedang Menjalani Isolasi Di Rumah Salam Salam Sehat Salam Juga Untuk Teman-teman Sejawat Yang Sedang Bertugas Ya Makasih Ya Memirsa Itu Dia Informasi Seperti Bagaimana Kita Menjalani Isolasi Mandiri Di Rumah Kita Masing-masing Pastikan Untuk Selalu Pakai Masker Sekalipun Sedang Melakukan Isolasi Dan Mencisi Tangan Akhir Kata Saya Mamasyari Pamit Tendur Diri Kita Akan Jumpa Lagi Di Bincang Saati Besok Dengan Tema Yang Berbeda Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.